ini jalurnya paling ekstrim wuh wadaw wuh tuh kalian lihat di bawah itu sungai mana jembatannya udah kayak lapuk gitu ya tuh gila 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 wuh yoo balik lagi di channel gua anjay ini gua baru beres jemput balik si kunyuk si kunyuk gak pake helm lagi itu kocak anjing ini gua gak bisa lewat jalan utama lagi nih harus jari jalan tikus wuh tuh kan ini gua kayak belum di kancingin lupa wak ini double dering lagi susah jadi kita ngambil rute lewat belakang biar gak ada polisi lewat mana sah soalnya tadi di cawi ada polisi di depan ada polisi gaaa ada gaada kalo ada gimana kalo gaada kalo di tilang mau membayar apa masuk 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 lu tau ada aing goblok goblok yah saya masuk masuk lu tau ada aing lewat bodoh jadi kita mulai lagi vlognya ini vlog ini udah bener belum mencah kameranya ya supaya enak diliat lah gini kali ya ini perjalanan balik ke bogor dari ciawi riang ciawi ciawian harus harus safety ya pakai sarung tangan nih biar gak hitam juga kulit kita menikmati perjalanan dari bogor eh dari ciawi ke bogor masih masih bogor sih disana kabupaten jadi kita naik motor suprapit ini kan tadi kema tadi tuh kalo di video part yang awal kan gua pake motor supra nya sendiri kalo ini berdua jadi ketahuan apakah bisa naik tanjakan atau enggak kalo ada medan tanjakan yang pasti naik sih suprapit tadi aja gua jampingin keren cuman harus tanjakan sih ngeri jatuh juga sih pake supra ini soalnya bannya gak balance yo ban belakangnya kurang balance tromolnya disini nih suka ada polisi nih si kunyuk gak pake ini lagi gak pake helm ya kita kita tunggu lampu hijau baru bablas digeber gua yang pake suprap kono tuh sa tadi itu ada mobil naik situ tuh penghajar ya tuh tuh ini sukanya nyangkut nih gasnya jadi jalan sendiri nih ngegas dulu aku nabrak temuk gara-gara itu sa jadi aku ini aku ini sa sa aku gas nih gasnya gak balik lagi nyangkut Aku langsung nabrak tembok, buak, hancur motornya ini. Langsung pengok segitiganya. Ini kita harus esi bensin dulu, bensinnya eh. Bensinnya eh, itu udah ngelewatin anjir. Ada jalan Bocimi, tol Bocimi tuh. Anjay, vario geng-geng. Ini Supranya enak nih. Enak gak sama naik Supra? Enak. Cuman pantat aja panas. Nanti kalau ke puncak sih lagi. Pantat. Kalau ke puncak pantat kayak ketusuk-tusuk anjir. Ini gue pake helm gak ada ininya ya, gak ada visornya. Jadi suaranya bagus kan. Karena gue pake mic yang murah sih. Sebenarnya 940 ribu. Langsung dicolokin ke... Langsung dicolokin ke GoPro-nya. Gak ada suara ini kan, gak ada suara angin. Noise-nya juga kurang. Bagus lah. Jadi simple. Gak usah pake adapter-updapter. Adapter-updapter GoPro-an itu tuh yang GoPro Hero 567. Mahal anjir, sejuta. Ini gue beli ini aja 2 juta. Enak beres, tinggal nge-vlog aja. Nyantai. Walaupun second, tapi kualitas masih oke. Ini perjalanan lewat... Tajur, tajur. Kita harus nyari pom bensin dulu. Supaya bensinnya gak habis. Paling gue stop dulu ini. Nanti kita lanjut pas udah mau deket pom bensin aja ya. Ya, ini depan ini ada pom bensin. Jadi kita ngisi disini dulu aja. Mumpung kosong tuh. Wadah, wadah truk. Pake duit kamu, Sa. Kamu yang ngisiin. Di mana, gak ada ATM. Hih, kamu ini. Mana Pertamax sih? Mana? Ini Pertamax. Iya. Muter-muter. Pake Pertamax. Dia tuh salah, BGA. Enggak, liat. Ngesi... 20 aja, Mas. Dia kan jarang dipake motor. Iya, ini Mas. Iya, makasih ya Mas. Iya. Maju dulu. Ini shell-shellnya harus di... Ini, dibenerin nih. Suka bocor. Hmm, hmm, hmm. Kenapa? Di sijaran aku. Oh, iya. Kirain apaan? Aduh, aduh. Jadi, beres nih. Dorong, Sa. Jadi, kita gak usah pake eko. Di goes-goes, anjir. Nah, langsung kita cow lagi. Ke... Arah Bogor. Kita harus liat kanan-kiri dulu. Aduh, ada truk. Nah, kita stop dulu. Stop. Tunggu, 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 tunggu. Jangan maju. Nah, loh. Ini sebenarnya torsinya masih enak nih motor. Masih ngegas gitu. Cuman, ya CC-nya kecil. Semua 100. Tadi aja gue jampingin, masih bisa jamping. Kenapa enak? Soalnya masih pake karburator. Jadi, kalo bensinnya abis tuh gak rusak. Kan kalo yang sekarang motor-motor sekarang mah... Bensinnya abis, rusak injektornya. Bisa gagal kebaca. Naik Supra 4, anjir. Supra 1000 cc ini ya, sah? Kecepatannya bisa sampe 300 km per jam. Iya, pak ya. Tapi naik-naik pesawat. Ini situasinya padat merayap. Anjir, padat merayap. Jadi, kita stop lagi nih. Tadi kan abis isi bensin. Kita stop dulu. Nanti kita lanjut lagi nge-vlognya. Yo, balik lagi. Ternyata tadi disimpang sama... Simpang apa, sah tadi, sah? Ini nih, samping ini simpang apa? Simpang apa sih? Gak tau. Ada polisi. Mengerikan. Nah, loh kan. Polisi. Jadi, kita motor lewat belakang biar gak ketahuan. Dan tidak ditangkap. Belok sini kali ya? Tuh, tadi disimpang... Ah, apa sih? Ini namanya daerah apa sih? Empang. Ada polisi, anjir. Sekunyuk gak pake helm. Ada gak, sah? Gak ada. Ada, tau tadi itu ada nyumput. Mengerikan. Jadi, kita lanjut aja nih perjalanannya. Kita bakal lewat pasir kuda. Lewat Ci Apus nih. Kalo Ci Apus kan kelurus nih loh. Kalo kita belok kanan nih. Rumah si Adnan. Tadinya tuh hari ini, gue mau ingin... Moles motornya tuh. Motor si Adnan. Cuman, gue blok ya. Gue lupa bawa... Alat polisnya dan juga waktunya juga mepet sih sebenernya gue pengen ini. Cewek gue ada kelas jam 2. Kuliah online. Sebenernya kuliah online itu membuat orang-orang itu sulit berpublic speaking ya. Berbicara dengan orang-orang yang langsung tata muka itu jadi susah. Kuliah online tuh. Baca. Ya otaknya jalan sih. Cuman nanti otaknya buat ngomong sama orang secara langsung tuh jadi susah. Jadi kayak terbata-bata gitu. Kayak malu gitu natap muka orang gitu. Modelek yang nge-vlog aja sih. Kalo nge-vlog awal-awal pasti rada-rada gimana gitu. Malu gitu. Tapi kalo udah kesini-kesini kan jadi enak gitu. Karena bertemu sama orang lain gitu. Salam siapa. Secara langsung. Tapi kalo secara online itu... Rada-rada membuat ini ya. Keberanian itu jadi ciut. Kan karena kebanyakan orang-orang pada berantem itu ada di sosmed ya. Pas udah ketemu mah langsung klarifikasi. Apalah-apalah. Bullshit boy. Ini kita belok kanan. Kalo ke kiri itu rumah si Adnan. Keci hapus. Wow. Ngeri banget tuh. Bawa sepeda. Ngebut. Ini cuacanya sangat panas ya. Ini jalannya bampi banget anjir. Bikin pantat. Jadi ini. Jadi tepos. Aduh kelilipan lagi. Yaudah nanti kita lanjut lagi. Kalo udah di Gunung Batu. Gunbat. Ya kita lanjut lagi ngevlognya. Ini udah di Gunung Batu. Eh depan sih Gunung Batu. Ini masih di mana ya. Tau dah. Masih simpang si Omas. Nanti kita bakal ngelewatin jalur yang... Sebenernya jalurnya lumayan serem. Tapi ini terhindar dari polisi sih sebenernya. Gue ngerin di Gunung Batu. Suka ada polisi nih. Ntar kita lihat dah. Ini gue stop dulu-dulu lagi. Karena. Biar hemat memori. Karena memori gue cuma 32GB. Takutnya penuh. Yo. Kita mulai lagi. Jadi kali ini kita bakal ngelewatin. Di jalan. Tikus. Yang lumayan ekstrim kata gue. Soalnya serem. Jadi ini ngelewatin pasar ya. Pasar Gunung Batu. Ini lumayan panas. Ini cuaca hari ini gila. Giliran panas. Panas banget. Giliran hujan. Hujan yang sampai bikin banjir Sukabumi. Ini kita lewat sini belok kanan. Belok kiri lagi. Benten. Wih ada apa tuh. Rame-rame. Jadi kita lewat gang sini. Ini adalah jalan tikusnya. Wow. Kayak gak pernah ngebut aja. Surprise motherfucker. Sampai aku ini. Sampai aku. Ada polisi. Ini polisi aja lewat situ anjir. Jadi kita ngelewatin sini nih. Ini tuh kayak lewat. Kampung ya. Ini jalannya sempit. Cuman bisa dilalui sama motor. Karena di depan sana ada yang mengejutkan. Mengerikan juga sih sebenarnya. Ada. Wow. Kan bener. Ekstrim tuh jalannya. Turunannya mantap boy. Yang mana Supra gue gak ada rem depannya. Ini tromol. Pake harus pake engine brake Elsa. Ya Elsa ya. Tuh. Ini udah ditarik banget sih rem belakang depannya. Masih aja yang maju. Dan kita lewat sini. Anjir emang. Mengerikan. Wow. Ini jalurnya paling ekstrim. Wuh. Wadaaw. Wuh. Wuh. Tuh kalian liat. Di bawah itu sungai. Anjir emang. Mana jembatannya udah kayak lapuk gitu ya. Tuh. Gila gila gila. Wuh. 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 Ngeri kan Kak? Ngeri gak? Ayo ya. Iya ngerima waktu itu. Ternyata kan yang hujan. Bawahnya banjir. Kita lewat situ. Gila. Mana balok-baloknya ada yang bolong ya. Ini jalannya yang kecil. Jadi kita harus ngalah. Udah paling nanti kita lanjutin lagi. Kalau udah di jalan raya. Gue stop dulu videonya. Yo. Balik lagi di channel gue. Jadi balik lagi di videonya. Sekarang kita lagi jalan pulang ke rumah. Jadi tadi ada kejadian aneh. Tiba-tiba. Speedo gue. Kacanya pecah nih. Gue gak tau itu kenapa ya. Mungkin karena panas ya. Gak tau. Karena udah lama. Apa gimana ya. Jadi. Tiba-tiba pecah kayak gitu tuh. Untuk serpian-serpiannya. Tadi gue udah buang. Jadi kayak gini. Tiba-tiba pecah nih. Jadi mungkin kalau kalian. Ada yang tau punya. Punya link buat beli ini. Apa sih. Nama itu Mika kayak gini nih. Bisa komen di bawah. Atau. DM gue di Instagram. Mungkin karena umur juga. Ya ini pecah tiba-tiba. Dan juga tadi gue. Kejadian aneh banget. Anjir. Tiba-tiba gue. Ada muncul. Anak kecil. Di jalan. Langsung nabrak. Firing gue. Dan firing gue pecah tuh. Firing Supra gue ini pecah. Gara-gara anak kecil. Gak jelas. Tiba-tiba. Dia muncul. Dari balik mobil. Lari. Dan nabrak. Motor gue. Jadi bukan gue yang nabrak. Bocahnya. Jadi. Gue bakal memperbaiki Supra gue ini. Supra 1000cc gue ini. Kampret emang. Jadi gak ori lagi nih. Tapi gue lagi. Nyari ya. Pokoknya. Kalian kalau punya. Channel buat link part orinya. Bisa DM. Atau gue ntar gue mau nyari di Tokopedia. Kalau ada. Sayang banget ini. Pecah. Jadi kita lanjutin perjalanan. Ke arah rumah gue. Ini kita dari arah. Dari arah Tang Sanjaya. Ini mobil mau kemana sih. Ih anjing. Tiba-tiba ke kiri. Ngoblok. Astagfirullah. Pokoknya itu mobil gak jelas lah itu tadi. Tiba-tiba belok kiri. Ngesennya pas bawa belok. Aneh. Nih kita. Bentuk shock breakernya aja ya. Ini shock breaker Supra ini. Rada empuk ya. Cuman. Kayak gimana ya. Kalau rasanya tuh kayak. Bumpy banget. Kalau kena jalan. Loncat-loncat. Tuh kayak. Kayak ngembul-ngembul gitu. Ini gue masih sama dia tuh. Di belakang. Jadi kita udah nyampe Simpang Sengplak. Di tempatnya suka banyak orang-orang gak jelas. Aqui sekuaa. 关ay ga dari situ. Tiba-tiba. Tempatnya 那 synthnya di sini. Tiba-tiba quietly. Agung lanjutnya. Terima kasih. Retmarai corri gehabt. Tiba-tiba.